halo halo selamat siang teman-teman nah ini adalah tampilan untuk sistem informasi kooperasi simpan tinjam nah ini untuk alaman awalnya seperti ini ya nah disini ada menu simpanan nah seperti ini ini kalian bisa tambah siapa aja yang mau nyimpan ini juga ada menu untuk menarikan nah seperti ini tampilannya dan ini untuk pinjaman nih kalian bisa tambah data aja di sini atau kalian lupa juga bisa nah sini untuk pembayarannya nih anggota lesapa yang membayar nih untuk persahari ini oke nah kita sekarang lanjut ya untuk di master katanya oke disini untuk yang bisa akses alaman master katanya hanya peradmin ya ini ada dua itu ada super admin admin sama hitung bersama admin nah disini oke untuk pertama untuk profilnya kalian sudah ubah disini nah ini tersebut kalian lah nah untuk penggunanya nah disini ada levelnya ada dua super admin admin sama admin oke disini kalian bisa tambah data disini atau kalian bisa ubah sini ada di akhirnya atau kalian bisa habis-habiskan sini oke lanjut di ini simpanan nah disini kalian bisa tambahkan simpanan kembangan kesimpulan kembangan bandanya yang dibahas.. kita tambah data aja disini disini nih nih tuh eh ini kalian dengarkan tampaknya oke lanjut untuk di master datanya yang di anggota nah anggota ini kalian juga bisa kita nambah disini ini ada nomor identitas sama anggota jenis kelamin nomor HP nah disini ada artinya nih bisa kalian edit atau kalian hapus oke lanjut master data sudah selesai ini sekarang ditransaksi oke yang ditransaksi nah ini di transaksi simpanan nah disini kalian bisa tambah data juga nih ada berapa nih ada enam eh disini untuk simpanan udah ada yang untuk nomor identitas nama anggota jenis pamin dan lain-lain lanjut di menu transaksi yang di penarikan dana nah disini siapa aja yang menarik ini kelihatan kok ada nomor identitas anggota dan lain-lain kalian juga bisa tambah lagi disini lanjut di transmenu transaksi dipinjaman nah ambilnya seperti ini renca inilah tak kalian oleh sendiri ini ya tak sinyal mau dihapus atau mau di print menata juga bisa Oke lanjut di ini sekarang menu pembayaran nah anggota siapa yang bayar nih kalian isi aja nih nomor anggotanya berapa tanggalnya yang dipinjaman lama bunganya berapa persen jumlahnya berapa oke kalian bisa simpul itu bisa kalian simpan cetak atau kosong disitu nah nih oke kita balik ini dipinjaman ah sekarang di pembayaran di pembayaran ini kalian bisa isi aja disini sesuai yang kalian mau lanjut sekarang di ini menu laporan pertama di anggota kalian bisa cetak satu persatu peranggota atau semuanya kalau semuanya kalian klik aja disini yang disemua datang kalian cetak aja nah ambilnya seperti ini kalian kalau mau dirupai yang lebih bagus lagi di sini tampilannya ini dulu karena untuk tugas akhir ya secepatnya aja yang penting selesai oke lanjut ini laporan anggota sudah ini laporan simpanan nah laporan simpanan anggota juga sama seperti yang tadi tadi itu kan mau cetak semua atau pilih nomor anggota yang untuk msp ini untuk cetak semuanya nah ini laporan simpanan anggotanya laporan saldonya ada seperti ini oke balik lagi sekarang di laporan penarikan penarikan nah laporan penarikan tuh kalian bisa cetak per ini mau semua datang tanggal atau pilih nomor anggota aja kalau semua data tampilannya seperti ini nah seperti ini laporan penarikan dana anggota oke sekarang lanjut di pinjaman nah tampilannya juga sama kalian bisa cetak semuanya datang atau tanggal pertanggalnya atau pilih nomor anggota namanya juga seperti ini maka perang pinjaman anggota oke sekarang lanjut di pembayaran untuk menu pembayaran seperti ini kalian bisa cetak semua data atau bertanggal pilih nomor anggota namanya seperti ini ya Nah sekarang lanjut di tunggakan menu tunggakan kalian juga bisa bisa ini bisa cetak semua tanggal atau pilih nomor anggota kalau untuk cetak semua seperti ini tampilannya kalau enggak muat masih pasti di bawahnya masih ada latihan hai 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 oke sekarang lanjut di di laporan S1 nah nih kalian bisa cetak persanggal dan kalian cetak aja disini nah sekarang lanjut di sini di grafik ketampilan grafik simpanannya seperti ini lumayan keren kan ini adalah laporannya nih hai 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 oke lanjut di untuk di penarikan menanyakan grafiknya seperti ini ini udah otomatis terupdate untuk nih juga bisa cetak atau kalian download Oke lanjut lagi di pinjaman nah tampilan grafik pinjamannya seperti ini nah ini seperti ini grafiknya naik turun ya sesuai dengan pinjaman yang mereka pinjam ini eh lanjut di sekarang di dashboard nah untuk ambilan di dashboard ini ini seperti ini nih nih untuk total semuanya ya untuk ambilan grafik semuanya nih udah grafik simpanan bulanan ini grafik penarikan bulanan nah sini grafik bulanan kalian bisa clean atau kalian bisa download juga nih untuk datanya lagi ya nah nih udah semua deh Oh iya eh ini kalau mau ganti untuk ini tulisan koperasi simpan pinjam ah nanti kalian merubah aja disini file-nya tuh ada di di mana ya di mana ya kalian buka aja foldernya koperasi terus kalian pilih aplikasi lanjut ke konflik nah disini ini kalian buka aja nih kalian buka aja nih nah nih emang sengaja dibuat nggak nggak otomatis disananya eh oke harus harus kalau lagi ya eh coba saya lihat dulu oh ini nih nah ini operasi simpan pinjam nah ini kalian kalian bisa lihat tadi di sini masih simpan pinjam tadi aku lupa harga lima menit Hai di Hai 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 Menteri Hai 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 media.php nah disini kalian buka aja di folder ini nih di foldernya views lanjut di media.php nah ini di mana ya tadi nah ini di line 40 ini kalian ganti aja nih kalau mau kalian pakai buat apa gitu dan rupa untuk simpan pinjam di apa gitu duluan disini kan untuk tugas akhirnya disini untuk dekoperasi ini oke bentar apa lagi ya oh iya disini tadi kan ada dua ini ada admin dan super admin ini kalau untuk tampilan untuk tampilan untuk tampilan super admin nya seperti ini oke nah disini oke nah kita keluar dulu ini untuk tampilan daleman login nya nih kita sekarang coba login untuk admin nya ya untuk username sama password nya sama admin username admin password nya admin nah tampilan nya kan disini untuk masternya kan cuman ada dia bisa cuman bisa nambah data anggota aja kita bisa nambah itu yang lainnya untuk di masternya ya khusus di master kan cuman ini aja nih kalau untuk yang lainnya kan sama aja nih udah pada master dunia untuk alaman awalnya juga sama-sama disini ada simpanan penarikan pinjaman dan pembayaran untuk ini anggota sama untuk gimana juga sama ini menunya notifikasi sama ini laporan juga sama daspornya juga sama untuk grafiknya ini sama kok seperti ini iya jika kalian ingin aplikasi yang lain saya masih banyak koleksi kok masih ada berapa ini disini cuman saya belum sempat upload aja nih karena kebanyakan kerjaan disini saya jarang upload disini nah disini masih ada 67 item lagi yang aplikasi provasi webnya dan untuk android nya juga masih banyak ini masih ada 101 cuman saya kalau yang android program itu nya udah saya hapus apa android studio nya jadi saya udah gak bisa ini lagi saya install lagi oke cukup ceritanya teman teman jika kalian berminat kalian tinggal tulis aja di kolom komentar aja kalian minta aplikasi apa kalau saya ada nanti saya buatin review nya nanti saya nanti nggak tinggalin alamat email aja nanti saya email ke kalian oke terima kasih ya teman teman adol 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 Terima kasih.